Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency so bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh jalan sebuah susah like dan juga subscribe jangan lupa juga untuk kehidupan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu pada hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 972 bilion dollar atau nice sekitar 0,79% nah Bitcoin sendiri di angka 20.011 dollar, Ethereum 1.452 BNB 277, XRP 0,36, Cardano 0,48, Solana 33 dan Dogecoin ada di rutan ke 10 dengan harga 0,061 dollar so, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan ijo kenaikannya ranging antara 0,7% hingga kurang lebih 5% top performernya adalah XRP guys dengan kenaikan 5,54% ke 0,36 dollar so, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan tetap terbaru hari ini nah, karena kita sudah di hari minggu lagi guys kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai dan bisa jadi, minggu depan adalah merupakan minggu yang ditunggu-tunggu juga oleh para investor untuk bulan September ini setelah data CPI kemarin dirilis tentunya ini juga berkaitan dengan nanti di tanggal 22 September 2022 dini hari jam 1 kita akan melihat FOMC dan juga FED Interest Rate Decision alias keputusan suku bunga dari Central Bank Amerika Serikat dan tentunya ekspektasinya adalah the FED akan terus melakukan kenaikan suku bunganya cuma pertanyaannya naiknya berapa gitu nah, kalau misalnya prediksinya adalah dinaikkan sebesar 0,75% dari yang awalnya 2,5% menjadi 3,25% dan kalau misalnya ternyata memang dinaikkan 0,75% harusnya kita akan melihat volatilitas di market tapi nggak yang ekstrim baru volatilitasnya akan ekstrim menurut saya kalau ternyata FED memutuskan untuk menaikkan suku bunganya tidak sesuai dengan yang diekspektasikan alias kalau misalnya kita melihat the FED hanya menaikkan 0,5 atau 0,25 bisa jadi market akan bereaksi secara positif guys tapi sebaliknya kalau memang ternyata kita melihat kenaikannya bahkan sampai 1% bukan 0,75% tapi lebih parah lagi 1% maka kemungkinan besar kita akan melihat market kembali terpressure kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi 3,25% ya kita mungkin akan mendapatkan semacam pergerakan yang cukup zigzag gitu ya tapi nggak yang ekstrim karena harusnya memang sudah diekspektasikan terjadi jadi nggak ada hal yang mengejutkan harusnya gitu ya selain itu juga memang kita akan melihat interest rate decision juga di UK tanggal yang sama 22 September cuma kalau di UK itu jam 18 waktu Indonesia Barat selain itu beberapa yang lainnya mungkin nggak terlalu signifikan paling cuma ada 1-2 aja yaitu di tanggal 22 September juga guys yaitu adalah continuing jobless claim dan initial jobless claim yang juga akan dirilis jam 19.30 waktu Indonesia Barat tanggal 22 September jadi minggu depan tanggal paling penting adalah di tanggal 22 September oke jadi kalau misalnya kalian pengen lihat action yang menarik ya nanti hari berapa hari apa nih guys jadinya tanggal 22 September itu nanti kalian akan melihat atraksi yang menarik harusnya dari market jadi stay tune aja dan ya murah-murahan kalian sudah siap ya dengan segala senario yang akan terjadi di market saya selalu sampaikan kalian harus gitu ya tetap menerapkan risk management yang baik dalam keadaan market yang sangat volatile dan juga sangat uncertain seperti ini oke jadi minggu depan 22 September dicatatat oke guys sip jadi itu adalah yang pertama yang kedua ini juga menurut saya artikel yang cukup menarik dan relate relate banget gitu ya karena kita di bear market katanya how to earn passive crypto income in bear market jadi mungkin ini juga menjadi salah satu pertanyaan di benak kalian gitu ya terlebih lagi kita sudah berada di bear market cukup lama kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mendapatkan semacam passive income melalui cryptocurrency nah menurut artikel ini itu ada beberapa guys yang pertama adalah staking ya ini bukan hal baru lagi harusnya sebagian besar dari kalian sudah tahu ya bahwa staking itu ya bisa menghasilkan passive income walaupun tentunya ada datang dengan resiko juga kecuali kalau misalnya kalian stakingnya stable coin gitu ya staking yang pertama kalau staking saya selalu sarankan fleksibel staking ya guys karena kalau fleksibel staking itu aset kalian nggak di lock otomatis kapanpun misalnya kalian pengen pakai asetnya mau dijual atau gimana itu masih bisa ditarik tapi kalau misalnya kalian staking dan di lock ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain walaupun misalnya kalian pengen ngejual aset tersebut yang kedua ini sebenarnya harusnya nggak masuk ke passive income ya karena kalau trading itu ya kita harus aktif trading jadi mungkin saya agak kurang setuju kalau poin kedua kalau mining ya ini bisa lah ya jadi passive income cuma mining pertanyaannya sekarang apakah masih bisa profitable gitu kan jadi yang sekarang lebih make sense menurut saya itu staking gitu ya kemudian ya affiliate marketing itu masih oke gitu ya kalau misalnya kalian ngerasa jago untuk mengajak-ngajak teman-teman kalian gitu kan untuk masuk ke salah satu platform ini bisa kalian lakukan kemudian airdrops ya ini juga pasti ya kalau misalnya kalian hobi gitu ya ngikut-ngikut komunitas-komunitas dan rajin-rajin mencari ada airdrops ya bisa kalian bisa aja gitu ya mendapatkan banyak sekali airdrops karena hampir setiap hari gitu guys di berbagai platform itu adain airdrops cukup-cukup kalian rajin aja gitu dapet event-nya dan ikutin biasanya itu juga caranya gak susah guys ikutin airdrops itu gitu ya jadi kemudian juga dollar cost average ini juga saya kurang setuju gitu ya dollar cost averaging itu gak bisa kita masukkan ke dalam kategori yang bisa menghasilkan passive income kemudian stable coin investment strategy ini bisa lah kemudian create your own non-fungi book non-fungible token atau kalian buat NFT sendiri ya ini juga bisa asalkan ya kalian punya kreativitas atau kalian mau work in di crypto industry karena industri crypto ini semakin berkembang semakin besar sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mulai mencari peluang kerja di dunia crypto terlebih kalau misalnya kalian memang antusias ya terhadap cryptocurrency yang gak ada salahnya gitu kalau misalnya kalian mencoba untuk masuk dan bekerja di industri cryptocurrency oke jadi ada beberapa yang disini menurut saya cukup make sense airdrop affiliate marketing kemudian staking itu semuanya bisa banget menghasilkan kalian passive income dan itu semuanya bisa kalian lakukan di Bybit gitu ya salah satu partner kita di channel ini dan kebetulan di Bybit kalian lagi dikasih event dimana kalian mau trading di spot itu gak ada fee sama sekali 0 dollar jadi kalian yang scalper ini harusnya sangat membantu gitu ya yang bukan scalper juga pasti membantu karena kalau misalnya kalian jumlah trading nominalnya besar itu lumayan banget membantu guys gak ada fee sama sekali dan ini belum ditentukan sampai kapan berakhirnya jadi kalau misalnya kalian pengen manfaatkan dan kalian juga pengen lakukan yang tadi udah disebutkan seperti staking kemudian dapetin airdrops copy trading semuanya bisa disini ini juga salah satu alat untuk menghasilkan passive income kalau misalnya kalian menemukan trader yang cocok kalian bisa manfaatkan copy trading juga untuk menghasilkan cont tambahan nah selain ada event-event ini yang bisa kalian manfaatkan kalian juga bisa mendapatkan bonus reward hingga kurang lebih 4.000 dollar kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah jadi tunggu apa lagi kalau kalian belum punya account Bybit bisa aja langsung kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4 hour chart terlebih dahulu so far so good gitu ya ini masih sesuai dengan yang sudah kita ekspektasikan kemarin dimana kita cenderung ya di 4 hour chart mungkin juga kelihatan membentuk semacam descending broadening wedge dan di video kemarin saya sampaikan ada beberapa indikasi positif yang ditunjukkan oleh price action Bitcoin dimana pertama memang kita mendapatkan adanya bullish divergence gitu ya kedua kita mendapatkan potential pattern bullish yaitu merupakan descending broadening wedge yang ketiga juga kita melihat secara price action di 4 hour chart buyers itu selalu mampu mempertahankan area support disini guys yaitu di sekitar area 19.600an yang sudah berkali-kali dicoba oleh bears untuk ditembus gitu ya disini percobaan pertama percobaan kedua percobaan ketiga namun ketiga-tiganya gagal dan kita selalu closing 4 hour chart di area ini itu menunjukkan bahwa banyak sekali orang ngantri untuk beli disini gitu ya sehingga para sellers itu gak kuat gitu ya untuk mampu mendorong harga sampai ke bawah disini dan closing di bawah area ini jadi itu adalah indikasi baik dan sekarang kalau kita zoom in ke 1 hour chart ini sebenarnya textbook guys dimana kita breakout dari sebuah pattern kemudian kita sedang melakukan retest sekaligus konsolidasi di atas pattern tersebut jadi untuk sementara saya rasa outlook saya masih tetap sama yaitu adalah kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area 20.700an sampai 800an minimal ya guys minimal ke sekitaran area disini dan dari sana kita harus ngeliat lagi apakah pergerakan naik ke atasnya ini cenderung dalam keadaan impulsif atau ke korektif gitu ya kalau misalnya kita naik dalam bentuk wave seperti ini maka ini cenderung lebih ke arah beris gitu ya dalam artinya kita kemungkinan akan mendapatkan rejection lagi dari sini tapi kalau cenderung kita impulsif gitu ya modelnya maka ada chance yang cukup besar bahwa kita mampu break di atas area ini nah kalau misalnya ini sampai terjadi dan kita kembali konsolidasi di atas area ini maka kita berpotensi untuk membuat semacam V-shape recovery dan kita menuju ke wave kedua oke saya mempunyai feeling sebenarnya kita kemungkinan hanya akan bermain di range di sini sebelum FOMC dan juga FED interest rate decision itu terjadi oke jadi kemungkinan market dalam 1-2 hari ke depan juga masih akan dalam keadaan wait and see terlebih dahulu gitu ya terlebih lagi hari ini kita hari minggu guys otomatis volume tidak akan terlalu besar kalaupun kalian memang nekat untuk masuk trade gitu ya dengan setup seperti ini ya pastikan kalian sudah menerapkan stop loss yang ketat gitu ya dan juga perhitungannya sudah matang oke untuk sekarang konfirmasinya sudah kita dapati descending loading wedge sudah kita break kemudian konsolidasi ini harusnya adalah pertanda yang baik dan kalau kita break dari sini ini adalah pertanda bahwa kita kemungkinan sudah siap untuk menuju ke next area yang ada di sekitaran 20.700 sampai 800an titik invalidasinya adalah tentunya kalau misalnya kita kembali breakdown dari trendline ini dan kemudian consolidate ini berarti descending loading wedge kita sudah invalidasi gitu ya sesimpel itu so saya rasa tidak banyak juga yang bisa saya sampaikan dari segi chart kita pergerakannya juga masih segitu-segitu aja walaupun kita sudah breakout jadi saya tetap masih expect apa yang saya sampaikan dari video kemarin-kemarin yaitu adalah kita kembali retest dulu minimal kesekitaran area 20.700an oke so itu aja sih untuk video hari ini guys terima kasih yang sudah menonton sampai selesai semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya bye-bye